Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di sekolah kami SMP Negeri 1 Kucil Kabupaten Probolinggo Provinsi Dewa Timur Inilah sekolah kami yang terletak di daerah pegunungan Yaitu di lereng gunung Arbokuro Dengan panorama alam yang indah Ada gunung, ada pepohonan Dengan udara yang sejuk bersih Yang sangat kondusif untuk proses pembelajaran Perkenalkan saya, Milahul Rahman Kepala Lab di sekolah ini Mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh P4 UTK IPA Dalam momen The Microscope Award Dengan tema Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran IPA Melalui pemberdayaan Lab IPA di sekolah Mohon doa dan dukungannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Arief Hermawan, CM SPD Kepala SMP Negeri 1 Kucil Mendukung sekali keikut sertaan guru IPA saya Bapak Milahul Rahman Untuk mengikuti lomba pengelolaan Lab IPA Yang diselenggarakan oleh P4 UTK Dalam event The Microscope Award Saya selalu berkomitmen untuk berusaha Memaksimalkan sarana-prasarana yang ada di Lab IPA kami Dan mendorong kepada guru-guru saya Terutama guru-guru IPA untuk menggunakan Semua fasilitas yang ada di Lab Buna memudahkan kegiatan pembelajaran IPA yang ada di sekolah Selamat kepada Pak Milah Semangat tetap berusaha Yakin usaha sampai Semoga sukses Inilah gedung Laboratorium IPA SMB Negeri 1 Kucil Terdiri dari 3 ruang Pertama ruang praktikum yang paling luas Ruang kedua ruang kepala laboratorium Kebetulan sekolah kami sudah menyelenggarakan Kegiatan belajar mengajar Tata muka terbatas Kita lihat Isi dari ruang kepala lab Di sini ada jurnal Penggunaan laboratorium Ada meja kepala lab Ada struktur organisasi lab Ada struktur pengelola lab Ada papan pajang berisi dokumentasi Kegiatan praktikum Ruang penyimpanan dan persiapan Ini meja persiapan Ada almari penyimpanan Almari gantung Berisi mikroskop dan beberapa alat praktik yang lain Ini adalah petugas laburan Sedang mempersiapkan untuk praktikum besok Yaitu praktikum materi listrik Yang lemari gantung yang kedua Sebagai kepala lab Penyelial pengelolaan yang saya terapkan Ini tiga hal utama Yang pertama Perawatan dan pemeliharaan Yang kedua Peningkatan sarana dan prasarana Yang ketiga Pemberdayaan lab Untuk mendukung Kegiatan pembelajaran dan penelitian Dua hal ini Itu perawatan pemeliharaan Dan peningkatan sarana-pasarana Kami lakukan koordinasi yang baik Dengan kepala sekolah Dan dengan pendahara Pada awal tahun anggaran Sehingga nanti Kebutuhan lab ini Kami masukkan ke RKS Bencana kegiatan dan Anggaran sekolah Sedangkan yang ketiga Yaitu Pemberdayaan lab Untuk mendukung Belajar mengajar IPA Maupun untuk penelitian Ini Sudah Kami Lakukan seoptimal mungkin Untuk penelitian Alhamdulillah Kami Kerjasama dengan Extra IPA Alhamdulillah Sekolah Ini SP Negeri 1 Kecil ini Ada Extra IPA Yang kami beri nama Sain Teks Sain Dan Kecil ini Harapan kami Dengan adanya Extra IPA ini Satu Siswa bisa menjadi Peneliti Peneliti Ciri Yang bisa Menghasilkan karya Ilmiah Remaja Yang kedua Siswa bisa Mempunyai Sikap Sain Trainer Traktikum Listrik Membedakan Bahan Konduktor Dengan Bahan Isolator Dimana Berhasil Berhasil Ya Baik Dilanjutkan Dengan Bahan Bahan Yang lain Dilanjutkan Konduktor Dilanjutkan Dilanjutkan Video ini menginspirasi dan memotivasi teman-teman IPA Khususnya Kepala Lab untuk meningkatkan pemberdayaan Lab Dan yang terakhir semoga saya terpilih sebagai juara Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih